Halo, kembali lagi di channel Mahwats. Kali ini bersama saya Jo, dan pada video kali ini kita akan unboxing dan review singkat mengenai brand jam tangan Timex yang best selling pada bulan ini. Seperti apa? Ikuti terus video kali ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jam tangannya, kita bahas singkat dulu mengenai brandnya. Jadi, Timex Group USA sebelumnya dikenal sebagai Timex Corporation merupakan perusahaan manufaktur Amerika yang didirikan pada tahun 1854 silam sebagai perusahaan jam Waterbury di Waterbury, Connecticut. Dan pada tahun 1944 silam, perusahaan tersebut bangkrut tetapi direformasi menjadi Timex Corporation. Pada tahun 2008, kemudian perusahaan diakuisisi oleh Timex Group Bivi, dan berganti nama menjadi Timex Group USA yang dikenal hingga saat ini. Nah, jam tangan Timex adalah brand jam tangan yang berasal dari Amerika, yang dikenal dengan desainnya yang timeless. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi mereka ini sudah berdiri sejak tahun 1854 yang lalu. Nah, jam tangan Timex ini telah mendirikan tradisi dalam menciptakan jam tangan yang inovatif, berkualitas tinggi yang cocok untuk kebutuhan kalian para pecinta jam tangan. Dengan berbagai model yang sudah mereka luncurkan, jam tangan Timex ini memiliki gaya yang cocok digunakan untuk semua kalangan. Nah, kali ini saya akan unboxing dan review langsung aja 3 jam tangan Timex yang best selling pada bulan ini. Salah satunya sudah ada di depan saya saat ini, kita langsung buka aja. Oke, ini dia jam tangannya. Oke, ini dia jam tangannya, langsung saja kita bahas. Ini kita lepas dulu aja biar dialnya terlihat lebih jelas. Ini merupakan Timex Mk1 atau dikenal juga dengan kode SKU TW2R68700. Ini adalah jam tangan chronograph. Black dial dengan black fabric strap. Dilihat dari tampilannya, jam tangan ini cocok banget untuk kalian para pecinta jam tangan chronograph military. Dengan memiliki gaya yang ikonik. Kemudian di sini untuk finishing case-nya, menggunakan finishing black matte. Jadi, warnanya tidak terlalu mengkilap, glossy gitu. Sehingga akan menghadirkan kesan yang sangat tangguh dan cukup elegan menurut saya. Kemudian di sini untuk spesifikasinya, jam tangan ini dengan diameter yang dimiliki yaitu 42 mm. Lalu untuk ketebalannya di sini, yaitu 13 mm. Menggunakan stainless steel case. Kemudian di sini untuk strap-nya, menggunakan strap fabric. Dimana di sini adalah penggabungan antara nylon strap dengan leather. Jadi, untuk tampilan dalamnya di sini menggunakan leather strap. Kemudian untuk luarnya di sini bahannya menggunakan nylon. Ini juga dikenal dengan fabric strap. Kemudian untuk quarter resistance-nya, di sini hingga 50 meter. Bisa kalian lihat di sini pada back case-nya di sini. Hingga 50 meter. Menggunakan quartz movement. Dan ada yang menjadi fitur tersendiri dari jam tangan Timex, yaitu fitur Indiglow. Fitur Indiglow ini merupakan fitur khusus atau yang sudah dipatenkan dari jam tangan Timex sendiri. Yang menggabungkan panel elektroluminance sebagai lampu latar yang berfungsi untuk pencahayaan jam tangan. Jadi, mungkin kita mengenal Lumibrite pada Saiko. Di sini kita bisa lihat ada namanya fitur Indiglow pada Timex. Jadi, untuk dialnya itu bisa menyalai sendiri. Jadi, kalau fitur Lumens pada jam tangan pada umumnya, kita lihat seperti Seiko. Itu Lumens-nya pada hands-nya, kemudian pada indeks-nya. Lalu di sini untuk Timex ini, yang menyalai itu adalah keseluruhan dial-nya. Namun untuk seri ini, selain memiliki fitur Indiglow, juga memiliki fitur Lumens juga. Atau Luminus yang berada pada hands dan indeks-nya. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini kita bisa lihat pada hands-nya, kemudian pada indeks-nya juga terdapat cahaya. Kalian bisa lihat di sini. Memang tidak begitu terang. Jadi, Timex itu sudah memiliki fitur yang namanya Indiglow. Nah, ini adalah fungsi kronograf-nya. Lalu ini untuk crown, pengatur date, dan pengatur waktunya. Lalu untuk indiglownya, cukup dengan menekan tombol crown-nya di sini. Dan kita menekan tombol crown-nya, maka indiglownya akan menyala. Jadi, untuk mengaktifkan fitur indiglownya pada Timex ini, cukup dengan menekan crown pada jam tangannya. Berfungsi sebagai tombol untuk menyalakan fitur indiglownya. Lalu kemudian di sini untuk lak-nya, ukuran lak-nya di sini yaitu 22 mm. Dengan ukuran lak 22 mm, dengan diameter yang dimiliki yaitu 42 mm, ini cukup kecil atau cocok digunakan untuk kalian yang memiliki pergelangan lengan kecil. Jadi, tidak terlalu besar di lengan kalian seperti lengan saya ini. Jadi, untuk ukuran 42 mm ini, tidak begitu besar di lengan saya. Untuk harganya, seri ini dibanderol di kisaran harga 1 jutaan saja. Dengan harga 1 jutaan, kalian sudah mendapatkan jam tangan yang menurut saya spesifikasinya cukup mumpuni. Jadi, cukup worth it untuk kalian bisa memiliki. Nah, kemudian ini adalah salah satunya yang best selling juga, yaitu T-Max TW2R8400. Jam tangan yang satu ini berbahan dasar stainless steel, jadi full stainless steel untuk case dan strap-nya. Kemudian, untuk crown markernya di sini berada pada posisi angka 3. Membuat jam tangan ini terlihat elegan dan bisa kalian gunakan tentunya untuk acara resmi, karena ini full stainless steel, jadi cukup mendukung untuk meningkatkan tampilan kalian. Untuk spesifikasinya, jam tangan ini memiliki diameter 40 mm saja. Jadi, ini 2 mm lebih kecil dari yang sebelumnya. Yang tentunya membuat jam tangan ini semakin cocok untuk kalian memiliki pergelangan lengan kecil. Dan untuk ketebalannya di sini yaitu hanya 11 mm saja. Jadi, jauh lebih tipis dan lebih kecil dibandingkan jam tangan sebelumnya. Lalu, untuk quad resistance-nya yaitu hingga 30 meter. Untuk movement-nya di sini menggunakan movement quad, sama seperti sebelumnya, ini juga memiliki fitur Indie Glow. Jadi, dial-nya juga bisa menyalas sama seperti jam tangan sebelumnya. Oke, maaf. Ini saya lepas saja biar lebih jelas untuk melihat fitur Indie Glow-nya. Oke. Kalian bisa lihat sekilas mungkin. Jadi, dial-nya di sini berwarna hitam. Oke. Dengan saya menekan crown-nya di sini, maka fitur Indie Glow-nya juga akan menyala dengan mengeluarkan cahaya berwarna biru. Oke, kalian bisa lihat. Cukup jelas. Ini warna hitam ya. Ini warna hitam sebelum tekan. Terus saya tekan di sini akan berwarna biru. Jadi, ini adalah fitur Indie Glow yang dimiliki oleh Timex. Jadi, fitur ini cukup membantu untuk melihat jam tangan dalam keadaan minim cahaya. Jadi, tetap bisa dinyalakan. Kalau jam tangan G-Shock memiliki fitur Light dengan berada di bagian pojok jam tangannya biasanya. Ini menyala di seluruh dial-nya. Jadi, bisa terlihat di sini. Oke. Oke. Nah, itulah keunikan dari brand Timex itu. Dan untuk ukuran Light-nya di sini yaitu 20 mm. Juga lebih kecil dibandingkan jam tangan sebelumnya. Untuk harganya, dengan spesifikasi seperti tadi, kalian bisa mendapatkan jam tangan ini di kisaran harga Rp. 800 ribuan saja. Bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi sekarang. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, langsung sikat saja. Dan ada satu lagi jam tangan yang best selling selanjutnya. Nah, ini dia selanjutnya yang ketiga. Yang best selling dari Timex. Ini adalah, kemudian selanjutnya ini dengan SKU TW5M27300. Ini adalah jam tangan digital dari Timex dengan tampilan Big Digital Dial. Menggunakan Black Rubber. Jadi, di sini kita bisa lihat dial digitalnya cukup besar ya, cukup jelas. Jadi, visibilitas untuk jam tangan ini cukup jelas sekali dengan melihat tampilan dial digitalnya yang cukup besar. Di sini, jam ini memiliki warna, seperti kita lihat di sini, memiliki warna hitam dengan kombinasi biru. Membuat jam tangan ini tampil cukup sporty menurut saya. Lalu, dilengkapi juga dengan fitur menarik di dalamnya seperti stopwatch dan timer. Sehingga membuat jam tangan ini digemari di kalangan muda yang menyukai jam tangan bergaya digital dan tampil sporty. Untuk diameternya di sini yaitu 48 mm, dengan ketebalan yang dimiliki yaitu 17 mm. Untuk case-nya di sini menggunakan bahan resin dengan strap rubber. Kemudian untuk water resistance-nya yaitu hingga 50 meter. Jam tangan ini juga memiliki fitur timer. Jadi, ada stopwatch, timer countdown, kemudian ada alarm. Dan didukung juga dengan fitur indiglow. Untuk indiglownya di sini kita bisa lihat pada tombol digitalnya, di sini ada indiglow. Kemudian di sini ada mode. Di sini untuk setting dan reset. Kemudian di sini ada start dan stop untuk mengaktifkan fitur timer ataupun stopwatch-nya. Nah, untuk indiglownya cukup kalian tekan di sini. Nah, di sini untuk jam tangan yang ini fitur indiglownya tidak terlihat lebih jelas seperti jam tangan analog sebelumnya dari Timex. Di sini untuk jam tangan digitalnya, indiglownya terlihat di penunjuk angkanya ya. Jadi, warna angkanya semula berwarna hitam, begitu fitur indiglownya ditekan, membuat tampilan angka pada dialnya berwarna biru seperti jam tangan sebelumnya. Jadi, menurut saya tidak begitu terlalu membantu visibilitas dari jam tangan ini dalam keadaan gelap sih dibandingkan 2 jam tangan sebelumnya. Oke, itu dia 3 jam tangan best selling dari Timex di bulan ini. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, langsung cek link di kolom deskripsi di bawah. Langsung kepoin sekarang dan jika tertarik langsung sikat aja atau kalian bisa langsung klik link yang ada di pojok sebelah sini. Sekian video kali ini bersama saya Jauh di sini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini untuk bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update informasi terbaru mengenai jam tangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.